Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sony Youtube Channel Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas setup box ya Dan juga TV box Android atau semacamnya Tetapi sekarang saya mau sharing bagaimana cara membuat akun Youtube Atau untuk Youtuber semua mula yang mau menjadi Youtuber Dan yang masih bingung, langkah awal apa sih yang harus dilakukan ketika mau menjadi seorang Youtuber Oke, langsung saja kita mulai Yang pertama, tentu saja teman-teman harus mempunyai akun Gmail Di era digital seperti ini, siapa yang tidak punya akun Gmail ya Tetapi jika teman-teman masih bingung caranya membuat akun Gmail Akan saya jelaskan dari awal, membuat akun Gmail dan kemudian nanti membuat akun Youtube Setelah akun Gmail, yang kedua yaitu harus menyiapkan nomor telepon yang aktif Jangan sampai nanti nomor teleponnya hangus maupun hilang Karena nomor telepon itu sangat penting ketika membuat akun Youtube Untuk memverifikasi dua langkah yang menjadi syarat monetisasi Youtube ke depannya Selanjutnya, buka browser, kemudian masuk ke gmail.com dan klik buat akun Lalu pilih untuk pengguna pribadi saya Masukkan nama depan yang akan dipakai di akun Gmailnya Dan juga nama belakang Jadi sebelum membuat akun Gmail ini, lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu nama yang pas untuk akun Gmail Setelah memasukkan nama depan dan nama belakang, nanti akan muncul nama pengguna Dipilihkan dulu dari pihak Google Tapi pas muncul tulisan merah, itu berarti sudah dipakai orang lain Tapi jika tidak muncul tulisan merah atau seperti ini Yang saya contohkan atau akun baru yang mau saya buat Berarti nama ini aman, dipakai Setelah memasukkan nama pengguna, kemudian masukkan sandi atau password Dan gunakan sandi ini minimal 8 karakter Terdiri dari huruf besar dan juga kecil Kemudian juga harus ada angka Jadi diusahakan membuat password itu harus kuat ya Karena akan membuat akun Youtube ke depannya Oke setelah dirasa sudah cukup dan dicek kembali Kemudian klik selanjutnya Di bagian ini, masukkan nomor handphone atau nomor telepon yang aktif Setelah itu masukkan tanggal lahir Kemudian bulan Dan tahunnya Minimal untuk membuat akun Gmail ini Yaitu minimal 18 tahun Setelah itu klik berikutnya Dan ini adalah term of service Yaitu aturannya Klik saja saya setuju Baik selamat Sampai disini teman-teman sudah membuat akun Gmail Selanjutnya yaitu membuat akun atau membuat channel Youtube Di paling kanan atas Masuk ke produk Google Yaitu yang bertanda kotak-kotak kecil Kemudian klik Youtube Setelah itu akan diantarkan ke branda Youtube Dan masuk lagi ke paling kanan Ke profil Dan disini ada tulisan buat channel Klik buat channel Oke masukkan nama channelnya Disini saya contohkan Tentang game ya Karena saya mau membuat akun Youtube baru tentang games Dan yang disarankan dari Youtuber sebesar Nama akun Youtube itu Atau nama channel ya Diusahakan terdiri dari dua suku kata Jangan lebih Tentangnya kalau mancing Ya mancing mania Kemudian kalau bertani Bertani sukses Kalau nge-plog Ya nama depannya seperti Riskyplog atau siapapun Yang penting dua suku kata Dan ketikan dulu Di pencarian Youtube Apakah nama itu Sudah dipakai oleh orang lain Jika pas searching di Youtube Ternyata banyak pemakainya Atau ya sudah digunakan Berarti teman-teman harus Mencari nama lain untuk channel Youtube nya Setelah memasukkan nama channel Kemudian klik buat channel Sampai sini berhasil membuat akun Youtube Kemudian masuk ke sesuaikan channel Atau Youtube Studio Lalu muncul tulisan Selamat datang di Youtube Studio Dan klik lanjutkan Di paling kiri Ada dashboard Yaitu fungsinya untuk melihat konten Terbaru yang di upload Kemudian ada konten Disini nanti daftar videonya muncul Kalau sudah proses upload video Lanjut ke analitik Yaitu tentang perkembangan channelnya Channel kalian yang videonya sudah banyak Ada penayangan Waktu tonton dan subscriber Lalu ada komentar Yaitu komentar penonton Nanti akan muncul disini Saya belum merespon Atau nanti saya sudah merespon Lalu subtitle Hak cipta Monetisasi Penyesuaian Koleksi audio Tetapi sekarang kita ke penyesuaian channel dulu Disini ada tata letak Lalu branding Dan info dasar Masuk ke branding dulu Kemudian upload Untuk foto profil channel Yang sudah dibuat Disini saya sudah membuat logo Untuk channel game saya Jadi klik saja langsung upload Dan masukkan untuk foto profil Lalu klik selesai Oke sampai disini dulu Untuk membuat foto profil Dan untuk gambar banner Untuk header youtube Nanti akan saya tutorialkan di video selanjutnya Oke setelah membuat foto profil Langsung klik publikasikan Selanjutnya masuk ke setelan youtube Di bagian setelan youtube ini Untuk mata uang bisa dirubah ke rupiah Ini buat nanti melihat penghasilan Jika channel teman-teman sudah menghasilkan Bisa tampilannya dolar Amerika ataupun Indonesia Dengan rupiah ya Lalu masuk ke channel Setelan channel Disini ada info dasar Pilih negara domisilinya Yaitu Indonesia Dan kata kunci di bawah ini Ini nanti akan diisi Setelah upload konten video ke youtube ya Karena harus sesuai dengan tema Atau niche yang dibawakan Lalu ada setelan lanjutan Disini nanti juga bisa disetting Setelah upload konten video Dan pilihan yang terakhir Yaitu kelayakan fitur Di kelayakan fitur Ada fitur standar Sudah aktif Kemudian ada fitur menengah Ini belum aktif Dan syaratnya yaitu Harus verifikasi nomor telepon Untuk fitur standarnya Sudah di aktifkan Dan syarat yang kedua Yaitu verifikasi nomor telepon Sesuai dengan langkah Nomor dua ini Langsung saja Verifikasi nomor telepon Klik Di verifikasi nomor telepon ini Masukkan pilihan negara Indonesia Kemudian dengan cara apa Anda ingin menerima kode verifikasi Nanti kiripkan kode verifikasi Melalui SMS Dan sekarang masukkan nomor Teleponnya Diawali dengan plus enam dua Sesuai dengan kode Nomor di negara Indonesia Lalu diikuti dengan nomor Handphone kalian Jadi Nomor teleponnya Tidak perlu angkat nol Kemudian klik Dapatkan kode Setelah kode masuk Melalui SMS Teman-teman Masukkan kodenya Disini enam digit Kemudian klik kirim Dan sudah muncul Notifikasi nomor telepon Terverifikasi Lalu masuk lagi Ke penyesuaian channel Dan bisa lihat Disini sudah aktif Fitur menengahnya Sekarang lanjut Ke fitur lanjutan Ini akan aktif Seiring berjalannya Waktu Ketika upload video Itu lebih dari lima Ataupun sudah banyak Nanti History channelnya Akan terkumpul Oke Setelah itu Klik Simpan Lalu masuk ke Dashboard Dan scroll ke bawah Sedikit Lalu masuk Ke Monetisasi Oke Di bagian Monetisasi ini Sangat penting Yaitu Syarat Di bawah ini Yang saya tandai Yaitu Verifikasi Dua langkah Ini adalah Menjadi syarat Nanti ke depannya Untuk monetisasi Di youtube Langsung saja Klik Aktifkan sekarang Dan klik Lanjutkan Jadi untuk Verifikasi Dua langkah ini Maksudnya Itu memasukkan Nomor yang aktif Jadi saya sarankan Nomornya Jangan sampai Hangus Maupun hilang Karena sangat penting Kedepannya nanti Oke Yang pertama Masukkan dulu Negaranya Yaitu Indonesia Dan masukkan lagi Nomor Handphone Atau teman-teman Diikuti Kode negara Plus 62 Tanpa Angka 0 Lalu klik Bagian SMS Untuk mendapatkan Kode Dan klik selanjutnya Setelah kode masuk Melalui SMS Masukkan kodenya Sebanyak 6 digit Dan klik selanjutnya Oke disini muncul Notifikasi Berhasil aktifkan Verifikasi Dua langkah Lalu klik Aktifkan Dan sekarang Sudah berhasil Mengaktifkan Verifikasi Dua langkah Yang saya tandai Ini sudah Ada Tanda checklist Jadi Empat syarat ini Yaitu Empat syarat Monetisasi Yang pertama Verifikasi Dua langkah Kemudian subscriber Yang ketiga Jam tayang Dan keempat Teguran Perdomoan komunitas Baiklah teman-teman Itulah Cara membuat Channel youtube Buat youtubers Memula Yang baru Mau membuat Akun youtube Dimula dari Membuat akun Gmail Kemudian Channel youtube Jangan lupa subscribe Sony youtube channel Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax